Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Akang Teteh Berjumpa kembali bersama saya, Tia Rani Vidya Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh Dalam program Bewara SMTV Sekelompok remaja yang masih berumur belasan tahun Tegak kroyok dua remaja lainnya dan membabi buta dengan menggunakan senjata tajam Tangan korban pun terkena sabetan sampai putus Tidak selang lama petugas kepolisian menggiring beberapa remaja ke Polaris Majalengka Guna melakukan penyelidikan lebih lanjut Untuk yang dicurigai melakukan aksi pengeroyokan Terhadap dua korban yang mengalami luka-luka serta tangan korban sampai putus Di gelandang Satuan Reserse Kriminal Polaris Majalengka Kedua korban pengeroyokan yang bernama Kemal dan Darul Warga Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Terbaring di Rumah Sakit Sumberwaras Kabupaten Cirebon Guna mendapatkan perawatan intensif Sementara aksi pengeroyokan terjadi di wilayah desa Bongaswetan Pada saat korban sedang mengendarai sepeda motornya Tiba-tiba dari arah belakang datang segerombolan remaja Mengejar sambil mengacungkan senjata tajam Korban pun akhirnya terjatuh dan tersungkur Disitulah sekelompok remaja ini membabi buta Sehingga kedua korban ini mengalami luka cukup parah pada bagian tangannya Masih dalam penyelidikan Berkaitan motifnya seperti apa Itu memang warga dari mana dan asal pelakunya Kalau sudah diketahui perlu pakai Warga Majalengka Untuk yang dicurigai sudah diamankan Namun untuk hasilnya nanti menunggu berita lebih lama Berapa yang tertugas pelaku ini yang sudah diamankan Masih dalam pemeriksaan Ada beberapa yang kami amankan Namun untuk naik status jadi tersangka nanti menunggu Untuk motifnya sendiri Masih disidiki Masih disidiki Itu masih pelajar Pelaku Masih pelajar Atas kejadian itu saat reskrim Polres Majalengka Mengamankan sejumlah remaja yang diduga melakukan aksi tersebut Ada pun motif pelaku masih dalam pendalaman petugas kepolisian Polres Majalengka Dari Majalengka Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan Patriot Desa Nalu Patriot Desa Nalu kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Jawa Barat Menggelari opening TBM atau Taman Baca Masyarakat Bina Nusantara Yang mengalami penurunan minat dari para pembacanya Bekerjasama dengan penggerak lokal Patriot Desa ini ingin menanamkan kembali minat baca masyarakat sedari dini Utamanya dalam membangun literasi di Desa Nalu Secara simbolis, Kepala Desa Nalu kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Jawa Barat Didampingi Patriot Desa dan penggerak lokal Melakukan gunting pita reopening TBM atau Taman Bacaan Masyarakat Bina Nusantara Yang ada di Dusun 2 RT2 RW3 Desa Nalu pada minggu kemarin Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dari Patriot Desa Dalam menggerakkan kembali minat baca masyarakat Yang beberapa tahun kebelakang mengalami penurunan Menurut Patriot Desa Nalu, TBM Bina Nusantara sudah ada sejak tahun 2008 lalu Namun pembacanya, kian melandai semenjak pendiri TBM mengalami sakit hingga meninggal Tanpa adanya regenerasi kepengurusan Melihat adanya potensi, Patriot Desa ingin menggerakkan kembali minat baca masyarakat Utamanya dalam menanamkan minat baca sejak dini Pihaknya menyasar juga kalangan masyarakat umum Yang utamanya kalangan pelajar dari tingkat PAUD, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama TBM Bina Nusantara ini akan buka setiap hari Senin sampai Jumat Dari pukul 13 sampai 17 waktu Indonesia Barat Bagi pelajar tingkat PAUD sampai SMP Sedangkan hari Sabtu dan Minggu diperuntukkan bagi siswa SMA dan mahasiswa Untuk saat ini, TBM Bina Nusantara sudah memiliki 100 lebih buku bacaan mengenai pendidikan serta cerita anak termasuk puisi dan karya disabilitas Dan rencananya akan ditambah lagi sebanyak 200 buku bacaan yang kini sedang diajukan Sementara dalam kepengurusannya telah dibentuk kembali dengan menggandeng para pengajar dari tingkat PAUD agar dapat berkelanjutan Dan sebagai upaya menarik minat baca datang ke TBM akan digelar sebuah games virtual yang nantinya diarahkan untuk membaca di TBM PAUD itu kan menemukan inisiatif desa Jadi saya mencoba untuk mencoba apa saja yang sebenarnya bisa dikolaborasikan Dan kebetulan ternyata saya ketemu sama Ibu Karu ini dan kami menyebutnya penggerak lokal Ketika kami menemukan Bukaru ini sepakat untuk membangun TBM ini dengan tujuan untuk ya Membangun literasi anak-anak dan masyarakat desa Nalu Karena sayang banget desa Nalu punya banyak potensi anak Kalau misalkan tidak diarahkan dan tidak ada wadah yang positif takutnya nanti akan jadi sesuatu yang malah Dalam kesempatan itu ketua TBM Bina Nusantara berharap Dibukanya kembali TBM dapat berlangsung baik dan mendapatkan antusiasme masyarakat untuk datang ke TBM Apalagi di TBM ini mereka yang datang dapat mengekspresikan kreatifitasnya Dalam membuat sebuah karya seni berupa kerajinan tangan dari tanah liat Hal tersebut sudah berjalan sejak TBM berdiri dan akan tetap dijalankan agar yang datang ke TBM tetap dapat menuangkan kreatifitasnya Target pembacanya sendiri sih, kalau dari kami target utamanya itu adalah anak-anak Utamanya anak Pak U, DSD, SMP, dan SMA Tapi tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa ataupun masyarakat sekitar sini mau ikut gabung di TBM juga Silahkan gitu, kami membuka banget kesempatan buat mereka Tadi di dalam ada kerajinan-kerajinan juga itu hasil dari siapa sih? Nah, kalau kerajinan-kerajinan itu tuh di TBM waktu dulu, pas masih penggeraknya almarhum Di samping kegiatan membaca, ada juga kayak kegiatan membuat kerajinan gitu Kerajinan-kerajinan yang tadi di dalam Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Titus Diyah Mengapresiasi Patriot Desa Naluk yang menghidupkan kembali TBM atau Taman Baca Masyarakat Bina Nusantara Yang mengalami penurunan minat para pembacanya Hal tersebut disampaikan Titus diselah menghadiri reopening TBM Bina Nusantara Yang ada di Dusun 2 RT2 RW3 bersama Kepala Desa Naluk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Titus Diyah Mengapresiasi kinerja Patriot Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka Yang menghidupkan kembali TBM atau Taman Bacaan Masyarakat Bina Nusantara Yang mengalami penurunan minat para pembacanya Dengan dibukanya kembali TBM di Desa Naluk pada minggu kemarin Dinilainya akan menjadi embryo atau percontohan di Kabupaten Sumedang Dewan Dapil 2 Sumedang ini akan ikut mendorong dan memotivasi generasi milenial Untuk lebih maju dengan adanya Taman Bacaan Apalagi di era digitalisasi saat ini Menjadi tantangan besar bagi generasi milenial dalam mewujudkan minat baca Dengan hidupnya lagi TBM Bina Nusantara Diharapkan dapat menjadi ruang kegiatan masyarakat Utamanya bagi kalangan anak sekolah Secara pribadi dan secara kelembagaan Insya Allah akan mendorong agar memotivasi anak-anak milenial Untuk lebih maju lagi dengan adanya Taman Bacaan Yang memang sekarang itu tantangan besar di era globalisasi Yang cukup luar biasa dengan digitalisasinya Hal sama disampaikan Kepala Desa Nalu Yang secara simbolis melakukan gunting pita reopening TBM Bina Nusantara Menurut Kades, TBM akan bersinergi dengan desa Yang menyediakan juga perpustakaan digital Menurutnya, TBM akan lebih bersifat pada interaksi sosial Sedangkan yang lebih cepat dan akurat melalui digital Keduanya perlu berjalan dengan baik Dan didukung pihak desa agar dapat bersinergi Dalam mencerdaskan dan mewujudkan literasi di lingkungan masyarakat Jadi akhirnya tetap ada konvensional tetap berlanjut Digital juga tetap kita berjalan Sehingga ada kesinergian Jadi intinya TBM adalah Taman Bacaan konvensional Yang lebih menitimbatkan kepada perilaku sosial Dan digital Perpustakaan digital Lebih kepada akselersasi mencari informasi Demikian Dari Sumedang, Jawa Barat Usep Adi Wihanda melaporkan Sebanyak tujuh calon perangkat desa Sukagali Jalani berbagai tes guna mengisi kekosongan kaur kesera di desa Sukagali Dalam tes ini, pihak desa tidak mengelibatkan kecamatan Dalam pengujian calon perangkat desa Guna mendapatkan perangkat desa yang profesional Dan mampu membantu kepala desa Bertempat di Gor Desa Sukagali Minggu 20 Maret 2022 Sebanyak tujuh peserta calon perangkat desa Sukagali Kecamatan Sumedang Selatan Menjalani berbagai tahap tes Untuk mengisi kekosongan kaur kesera di desa Sukagali Dalam tes ini, pihak desa melibatkan berbagai unsur Namun tidak melibatkan dari pihak kecamatan Menurut Suherman Santika Selaku Ketua Panitia Seleksi Dan juga sebagai Ketua BPD Sukagali menjelaskan Dalam proses seleksi ini ada 4 tahapan seleksi Dan hasil tes peserta pun akan langsung diumumkan pada hari itu juga Tujuannya untuk menjelaskan perangkat desa yang masuk nanti kerja di desa ini memang benar-benar munih Seleksi Dari yang daftar 9 orang Yang lulus dari verifikasi hanya 8 orang Itu pun yang ikut melalui seleksi ini cuma 7 orang yang hadir Tahapan ada 4 session Yang pertama di tes komputer Soalnya kebutuhan di desa itu adalah komputer Menyakinkan untuk IT dan sebagainya Yang kedua wawancara Dan yang ketiga tes tertulis Tes tertulis 20 soal Dan yang keempat pidato Hasilnya pun akan diketahui hari ini juga paling lama Setengah jam setelah selesai pidato Udah diketahui siapa kemenangnya Sesuai dengan pembentukan penitia BKD Sebulan yang kebelakang Dilibatkan dari berbagai unsur BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya Dan tidak melibatkan dari pihak kecamatan Karena sesuai amanat dari perbenan dagri nomor 67 tahun 2017 Onih Nur Osidah Selaku kepala desa Sukagali Berharap perangkat desa terpilih dapat bekerja sesuai dengan tupoksi Dan bekerja profesional Diadakannya seleksi ini untuk kekosongan keorkesra Dan untuk operator Harapannya ke depan mudah-mudahan dengan adanya seleksi ini Perangkat desa betul-betul mampu Dan bekerja dalam sesuai dengan tupoksi keorkesra Dari hasil tes ini Terpilih I.I. Sri Yulaila sebagai peraih nilai tes tertinggi Yang nantinya mengisi posisi keorkesra desa Sukagali Dari Sumedang, Jawa Barat Ipan Sopiana melaporkan Ikadi atau Ikatan DAI Indonesia Provinsi Jawa Barat Menggelar acara musyawarah wilayah Ikadi Jabar tahun 2022 Di Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Berlokasi di Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung Ikatan DAI Indonesia Wilayah Jawa Barat Mengadakan musyawarah sekaligus pelantikan kepengurusan baru Ketua Umum PP IKD Ahmad Kushairi Suhail mengatakan Peran DAI sangat penting dalam mewujudkan uhwah Islamiyah Sehingga dakwah yang disampaikan Semakin mempererat tali persaudaraan antarumat beragama Wakil Gubernur UU Ruzanul Ulu menyebutkan Para DAI memiliki andil dalam pembangunan Yang disampaikan melalui dakwah Di antaranya menyampaikan keberhasilan Provinsi Jawa Barat Kepada masyarakat umum melalui pengurus di kota dan kabupaten Dengan sumber data dari pemerintah provinsi Hal tersebut adalah sinyal Bahwa para DAI merupakan bagian dari program pemerintah Pemimpinan yang baru Yang membawa IKD lebih agresif lagi Yang kedua saya minta IKD tetap bekerjasama dengan pemerintah Karena kami butuh para pendai Baik dalam masalah mendaiikan agama Juga mendaiikan program-program Pembangunan yang ada di Jawa Barat Dan citra Islam Terkadang dilihat dari berdakwahnya Kalau berdakwahnya dengan lembah lembut Dengan teori dan yang lainnya Itu menjadikan citra Islam bakal hebat Dan saya berharap Mendakwahkannya itu adalah sesuai dengan literatur Meningkatkan sinergi dan kolaborasi ini Sehingga mampu membangun dan menghadirkan Jabar juara layar dan batin tadi Alhamdulillah Jawa Barat ini kan Jabar provinsi yang terbesar Dengan potensi terbesar penduduknya juga Potensinya luar biasa SDM-nya dan berbagai macam sumber daya yang ada di provinsi ini Adalah penting untuk dilakukan Untuk memperdayakan dan membangun jabar juara layar batin ini Sinergi dan kolaborasi IKD dengan pemerintah selama ini Bukan hal yang baru Sejak didirikannya IKD Banyak program-program yang telah bersama-sama dilaksanakan Di antaranya dengan kementerian agama Kemendikbud Kementerian pemuda olahraga Dan ada beberapa program yang disinergikan Dengan kementerian kooperasi Pakup Jabar berpesan Agar dakwah yang disampaikan IKD Selalu berpedauman pada ajaran Al-Quran dan hadis Untuk mewujudkan Jabar juara lahir batin Dari Kota Bandung, Jawa Barat Ibnu Roshad melaporkan Polda Jawa Barat meninjau langsung percepatan vaksinasi Yang digelar di Aula Polres Majalengka pada Senin Siang Kapolda juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat Karena pencapaian vaksin di Jawa Barat sudah mencapai 91 persen Kepolda Jawa Barat Meninjau langsung percepatan vaksinasi yang digelar di Gedung Serbaguna Polres Majalengka pada Senin Siang Kapolda juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat Karena pencapaian vaksin di Jawa Barat sudah mencapai 91 persen Kegiatan vaksin masal yang digelar Polres Majalengka Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Sementara pelaksanaan vaksinasi kali ini Dihadirkan anak-anak sekolah dasar usia 6-12 tahun Tidak sedikit anak-anak yang ketakutan dan harus mendapatkan bujuk rayu petugas Dan juga orang tuanya Saat ini Jawa Barat sudah memasuki 91,8 persen Sedangkan untuk Kabupaten Majalengka dosis pertama Sudah mencapai 90 persen dan dosis kedua sudah di atas 70 persen Tolong sampaikan terima kasih saya untuk masyarakat Majalengka Yang telah punya kesadaran tinggi untuk melatakan vaksinasi Selalu jadi vaksinasi tetap untuk prokes menggunakan masker dan mengedari pelukunya Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Dan yang paling penting saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari Bupati, Pak Wakil, Pemerintahan Kabupaten Majalengka Teman-teman Polkopinda, Kabupaten Majalengka Dan di Mbak Lanut yang telah berjibraku bersama-sama mengaksurasi vaksinasi Dengan harapan nanti tingkat vaksinasi terus tinggi Mungkin akan memberikan, yang nantinya akan memberikan kekebalan buat masyarakat kita Sekali lagi aku menuntiskan kepada masyarakat Majalengka Ada pun capaian vaksin di Jawa Barat Mendapatkan apresiasi dari Kapolde Jawa Barat Karena sudah memenuhi target skala nasional Selain itu Kapolde juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Majalengka Yang sudah peduli dengan program pemerintah tentang percepatan vaksinasi Dari Majalengka Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Senin siang tadi menggelar rapat pleno penentuan nilai harga beras Untuk standar pembayaran zakat fitrah tahun 1443 hijriyah atau tahun 2022 Hasilnya, zakat fitrah tahun ini ditentukan sebesar 2,5 kg beras Atau bila dirupiahkan sebesar 32,500 rupiah per jiwa Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Memimpin pelaksanaan rapat pleno penentuan nilai harga beras Untuk standar pembayaran zakat fitrah tahun 1443 hijriyah atau tahun 2022 Kegiatan yang digelar di komen senter Baznas Sumedang pada Senin siang tadi Dihadiri sejumlah stakeholder terkait lainnya Di antaranya Disko Perindag, Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesera Desa Sumedang, Kemenag, serta Dewan Syariah Dalam menentukan besaran zakat fitrah tahun ini Pihak Baznas Sumedang terlebih dahulu melakukan dengar pendapat Salah satunya mengenai harga beras di pasaran yang ada di Kabupaten Sumedang Hasil kesepakatan dan sejumlah pertimbangan Diputuskan besaran zakat fitrah tahun ini 2,5 kg beras Dan bila dirupiahkan sebesar 32.500 rupiah per jiwa Bisa hari ini bahwa pembayaran zakat fitrah itu berdasarkan dapat pleno hari ini Sebesar 2,5 kg beras yang biasa dikonsumsi Dan kalau diuangkan itu besarnya sejumlah 32.500 rupiah per jiwa Dan kami berharap bahwa penghimpunan zakat fitrah tahun sekarang ini bisa Lebih optimal karena bisa berdampak juga bagi masyarakat semedang ketika Pendaya gunaan zakat fitrah ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang paling bawah Apalagi hari ini kami melaksanakan pendaya gunaannya Diharapkan besaran zakat tahun ini dapat lebih optimal agar pendaya gunaan dirasakan masyarakat kurang mampu Terkait jadwal zakat dapat dimulai awal Ramadan oleh planetia pengumpulan zakat di daerah masing-masing Melalui UPZ kecamatan, masjid, dan dinas instansi Sementara hasil rapat pleno tersebut langsung ditandatangani peserta yang hadir Untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Sumedang dan dibuatkan SK Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan Seekor ular piton atau sanca kembang menghebohkan warga dusun Haurlawang, Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu lalu Ular tersebut ditemukan seorang petani di dalam saluran air Dengan keadaan perut buncit dan diduga telah memangsai hewan liar Warga dusun Haurlawang, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Pada Sabtu lalu dihebohkan dengan ditemukannya seekor ular piton atau sanca kembang Ular tersebut ditemukan seorang petani di saluran irigasi pesawahan Saat hendak memperbaiki aliran air menuju sawahnya Saat ditemukan, ular sanca dalam keadaan perut membuncit diduga telah memangsai hewan liar Saat itu juga ular tersebut ditangkap seorang diri hingga selanjutnya dibawa ke pemukiman warga Di halaman depan rumah warga, ular yang perutnya membuncit itu nampak masih agresif Ular sanca yang ditemukan petani ini memiliki panjang 3 meter dengan berat 30 kilogram Ular tersebut masih diamankan warga dan agar tidak membahayakan, mulut ular diikat Rencananya, ular sanca kembang ini akan dijual kepada yang berminat Dari Sumedang Jawa Barat, Usep Adiwi Handa melaporkan Demikian Bewara SMTV untuk hari ini Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama Dan Bewar sepekan di hari Minggu Saya Tiara Nividia beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih